Bapak ngomong, kita lakukan yang kamu bisa, yang kamu tidak bisa, nanti Tuhan yang akan melakukan. Dengan keyakinan penuh saya itu, saya yakin sampai hari ini, apa yang saya kerjakan memang semuanya dapat blessing suami dan semuanya lancar. Tidak ada kedamaian tanpa saya bajan, tiada kedamaian tanpa saya bajan. Selamat datang ke Bapak NI program di sini, Pusantini Layam. Kita berpeluang bersama-sama bersaring Bapak NI pengalaman di Chaitanah Jyoti sekarang. Bagaimana yang berlaku dan agaknya bila boleh kita bersaring dengan kita? Saya kenal Bapak pertama kali melalui maha guru saya asing jinara kita yang biasa kita panggil dengan nama Sukong. Pada tahun 1992 di kediaman Sukong di Pacet. Pacet, Pacet, Jawa Barat. Jawa Barat, Indonesia. Ya, di Indonesia. Selepas itu saya diberi kesempatan oleh Sukong, bersama dengan Sukong. Pertama kali saya bertemu dengan Bagawang Sri Satya Saibaba di Kodai Canal. Hari pertama saya jumpa dengan Bagawang Sri Satya Saibaba, gitu lihat, wah gitu rame orang datang ya. Terus malamnya saya mimpi, Bapak itu datang dalam mimpi saya itu ada di mana-mana. Jadi omnipresent, Bapak bisa ada di mana-mana gitu. Jadi karena saya udah dengar dari Sukong ngomong bahwa ada kesempatan kalian di dunia ini hanya Bapak kita harus datang ke Bapak. Makanya Sukong suruh saya harus ikut ke Bapak. Karena Sukong ngomong Bapak di dunia ini hanya Bapak satu-satunya yang bisa membantu kita semua. Pertama kali masa jumpa Saibaba, apa perasaan? Merasa memang luar biasa. Banyak dengar dari guru suci kita karena sebelum kenal Saibaba dari Sukong. Jadi Sukong aja seorang kita punya guru juga masih sangat mensupport kami dan meyakinkan kita bahwa Saibaba itu adalah seorang yang luar biasa, master spiritual yang luar biasa. Masa itu ada dijemput, interview dengan Saibaba di sana? Saya interview sih enggak. Cuma waktu ada acara paduga, saya pergi ke sana. Kebetulan kita mau buka center di Lampung. Saya beli paduga dua untuk pakai, untuk Bapak blessing. Tapi hari itu kan ramai. Saya dalam hati dalam kewohol itu, Bapak saya ini dua beli ini paduga. Saya sih sebenarnya ingin Bapak blessing. Tapi melihat banyak penuh sesak orang di sini dan saya enggak punya kesempatan untuk Bapak blessing. Bagaimana saya bawa pulang ini untuk saya devotee yang ada di Indonesia, khususnya di Lampung. Kalau mereka belum kesempatan datang sini, mereka bisa mencium paduka Bapak ini. Kalau bisa, saya sih kepingin Bapak blessing. Karena hari itu Bapak blessing dengan beras kuning. Jadi ada, saya Bapak ada blessing? Ada blessing. Jadi saya kan duduk di belakang. Hanya ngomong. Eh enggak mungkin. Terus tapi enggak lama saya wadal dari sana, suruh pindah-pindah-pindah karena sakit banyak orang. Ayah ingat saya ke depan. Tapi tiba-tiba saya tunggu lama-lama Bapak keluar, bukannya ke depan, ke belakang. Oh iyalah Bapak mungkin belum waktunya ya. Tapi enggak lama dari belakang Bapak udah mau masuk lewat ke saya, terus lihat saya. Waktu lihat saya kayaknya Bapak punya vibrasi, sirem semua. Terus dia ambil beras kuning itu dari kepala saya, dia blessing sampai ke paduka saya. Berasnya itu saya ambil, saya sampai enggak bisa ngomong apa-apa. Hanya ngomong, thank you suami. Hanya gitu terus kayaknya perasaannya itu di vibrasinya itu masuk semua dari kena, jisiran ata. Saya sampai sekarang hari ini saya simpan di tempat altar saya, berasnya masih ada. Yang kedua waktu tahun 2010, 10 Setembal 2010, saya setiap tahun ada beberapa kali saya punya kesempatan baik bisa ikut dengan Sukong ya, ke Kodek Kanal, ke Putaparti, ke Whitefield. Tapi kan interview belum pernah. Jadi saya selalu, hampir setiap tahun Sukong pergi saya ikut. Setelah Sukong sudah agak kesahatannya mendor, saya tetap masih pergi karena Sukong suruh saya kalau ada kesempatan selalu pergi ke Putaparti. Karena mungkin juga panggilan dari Baba ya. Karena kalau bukan panggilan Baba, kita juga tidak ada kesempatan bisa datang ke Putaparti. Di saat tahun 2010, Idul Fitri ada event merayakan. Idul Fitri di sana, segitu banyak orang datang, saya hanya dalam hati. Baba, saya sudah datang beberapa kali, saya juga punya keinginan seperti orang, bisa arati di depan Baba, bisa foto dengan Baba, bisa sujud dengan Baba. Ya, tapi saya di Kuroho itu ngomong, tapi kayaknya sih saya tidak boleh ego. Karena semua orang punya keinginan seperti saya. Tapi saya cuma pingin Baba tahu saja hati saya kepingin. Tapi anggaplah Baba sudah tahu, saya sudah senang saya ngomong gitu. Duduk sampai jam 7, Baba keluar. Keluar itu menghampiri kita, sudah itu suruh foto. Dan dalam foto itu saya bisa sujud. Dan cium, cium, cium juga kaki Baba. Sekali cium. Ya, udah cium. Udah itu, enggak lama, arati, saya dikasih kesempatan untuk arati. Setelah itu, 5 bulan, April, 24 April ya, 2011, Baba menghasilkan lagi. Baba sudah kasih saya lengkap semua apa yang saya ngomong didah hati. Baba bisa tahu isi hati kita dengan sesungguhnya. Kita ngomong, bilang kita gak mungkin kepingin punya. Gak mungkin bisa punya, tapi kalau kehendak Baba semua akan terjadi. Di luar dugaan kita, di luar pikiran kita. Itu yang membuat saya sampai hari ini menjalankan semua dengan sesuai ajaran saya. Rasanya selama saya sudah mengikuti ajaran saya di Indonesia, kurang lebih. Saya di Indonesia ya, ikuti ajaran saya ada hampir 30 tahun ya kayaknya sih dari. Setelah saya balik dari Putapati dan banyak mendapat bimbingan dari guru saya Sukong, dan juga ada Bante Wajagiri, dan juga dari Papritam. Mereka menganjurkan saya kalau bisa punya senter, dan juga punya saiklinik, tapi step by step ya keadaan di tempat. Pertama kali kami orang buka adalah saikenter. Peresmiannya pada tanggal 25 Maret tahun 1999. Sudah kira-kira berjalan saikenter itu, kami baru jalankan hanya sewa. Sewa itu pembagian sembako buat masyarakat kurang bampu, setiap itu kita ke daerah-daerah untuk door-to-door agar masyarakat yang kita bisa bantu itu tepat sasarang. Tidak khas ya, hanya membagi tapi benar-benar tepat sasarang. Dimana setelah itu kata Bante Wajagiri, sudah waktunya kalian buka saiklinik. Kalau hanya membagi sembako itu hanya temporari, tapi kalau saiklinik, setiap waktu sudah ada schedule untuk bisa membantu masyarakat umum yang tidak mampu bisa berobat dengan gratis 100%. Akhirnya dengan blessing suami, saya berjapa setiap hari. Suami, saya ingin juga membuka saiklinik, tapi tanpa blessing suami, saya harus bagaimana? Karena saya bukan seorang dokter, saya memang punya tempat. Saya bisa, izin-izin saya bisa lakukan, pergi cari. Tapi saya bukan seorang dokter. Bagaimana kalau pasien datang, dokternya enggak ada. Tolong suami kasih saya jalan, carikan saya dokter yang benar-benar punya hati mau membantu kemanusiaan. Saya tiap hari, pagi, malam berjapa. Saya tanya teman-teman, kalian ada kenal dokter enggak ya? Saya mau buka saiklinik untuk pengobatan gratis. Teman saya ngomong, saya tahu, tapi saya tidak kenal. Saya ngomong lagi sama Baba. Baba, saya enggak kenal. Enggak mungkin saya door-to-door pergi cari dokter, saya enggak tahu hati dokter itu punya jiwa mau sosial 100% untuk membantu sesama. Dan ini juga saya harus pikirnya kalau buka saiklinik, bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Tolong Baba, guide saya ya, bisa memberi jalan yang terbaik agar blessing saya, saiklinik bisa berjalan dengan lancar dan bisa seterusnya. Akhirnya saya dapat telepon, ada enam dokter pertama. Saya telepon satu-satu dokter yang saya enggak kenal. Enam-enam dokter saya enggak kenal, tapi punya nama dari teman yang kasih tahu nomor telepon dokter. Saya telepon satu-satu dokter, dokter, saya namanya Leticia. Saya ingin buka saiklinik ya, yang gratis, tapi tidak ada politik, semuanya hanya murni kemanusiaan. Bisa kapan ada waktu saya appointment, mau ketemu dokter, kata dokter, enggak perlu ketemu, saya ke kantor ibu aja. Itu luar biasa kan, suami blessing saya dengan, karena kata, saya baca di bukunya Saibaba, suami ngomong, kerjakan yang kamu bisa lakukan, yang kamu tidak bisa lakukan, akan saya lakukan. Kamu lakukan satu langkah, saya akan menuju seratus langkah untuk kamu. Dengan baca itu, saya tambah semangat dan saya lakukan. Satu dokter, oh sudah oke, dengan kemudahan, saya sudah harus ke kantor, eh tanpa praktiknya, dia ngomong, dia akan ke kantor saya. Telepon kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dokter saya telepon, semua ngomong mau ke kantor saya. Terus saya ngomong, saya Ram, Bapak, saya berjapa lagi, terima kasih, dokter ini semua mau ketemu. Saya harus di mana, tolong kasih saya jalan. Tapi sedetik itu saya pikir, saya langsung terpikir, oh saya mau undang semua dokter di satu restoran, sambil ngomong, berjumpa, jadi semua bisa ketemu, semua dokter. Tapi, Bapak, kalau saya ketemu dokter, saya juga harus punya perjanjian sama dokter. Jangan cuma ngomong, surat pasien datang, agreement, mereka tidak datang, saya bagaimana ada pasien, saya bukan dokter. Tolong, Bapak, bantu saya. Sudah itu, saya bikin surat perjanjian, konsultasi dengan suami, kata suami, bagus gitu, jadi kita lebih safety. Kerjanya nanti pasien bisa marah, tidak ada dokter, kita sembarang, buka. Akhirnya, sudah kumpul, saya buat satu agreement, terus ada di atas metri, harus disaingan. Saya ngomong ke dokter semua, dokternya yang enam itu, agamanya universal, sesuai ajaran saya. Ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Buddha. Ada Hindu, yang mau bantu di saya klinik untuk sosial kemanusiaan. Luar biasa. Suami dengan, ini luar biasa. Mereka semua sayang, oke. Saya ngomong, saya boleh nggak dokter membuat satu jakwal, satu tahun punya. Jadi dokter, enam dokter, apabila satu tahun itu prakteknya dalam satu bulan dua kali, jadi enam dokter kan gilirang. Kata dokter itu nggak apa-apa, saya buatin mereka saing. Perjanjian yang ikhlas. Perjanjian yang mereka saing, ikhlas itu. Tanpa pambri lagi, tidak dibayar. Dokternya ada dari tempat praktek, dia harus dua jam datang. Luar biasa suami. Jadi mereka sampai hari ini, sudah berjalan ke saya klinik 14 tahun, tidak ada satu dokter pun dari awal itu, sekarang kita punya dokter ada 16. Oh begitu. Nggak ada dokter yang ngomong, Ibu Leticia, saya mau resign. Nggak ada. Malah semuanya happy melakukan kemanusiaan, melihat kita ajaran saya yang universal ya. Mereka sampai hari ini, semangatnya untuk kemanusiaan juga dengan begitu jiwa besar ya, mereka tanpa pambri juga, sesuai ajaran saya, mereka dengan happy datang. Padahal jaraknya jauh. Mereka harus nyetir mobil sendiri, keluar biaya sendiri, bensin ya. Tapi mereka tidak kita nggak bayar. Nggak mau dibayar dari hati. Kita hanya siapin obat. Kadang-kadang dokter pun juga memberi obat untuk pasien. Yang kita penyakit umum, penyakit katarak, katarak kalau dioperasi kan mahal. Nah, kita operasi itu, Baba kasih banyak orang susah, kita operasi banyak. Terus operasi bibir sumbing, orang yang bibir sumbing, anak-anak, itu kita operasi, semua free. Baba menolong ke rumah sakit juga free. Rumah sakit juga dokternya welcome ke kita. Terus sama operasi sunatang, sunatang masa. Justru itu saya ngomong miracle-nya suami luar biasa. Di kota itu kebetulan dari mulut ke mulut masyarakat kan tahu bahwa banyak masyarakat merintah sana, wali kota tahu kok ada saya klinik buka gratis. Kita punya klinik juga resmi terdaftar di Departemen Kesehatan ya. Jadi pas hari kebetulan ulantau kota Madia ke hari Provinsi Lampung, ulantau itu pemerintah kan mau adakan kegiatan sosial untuk pengobatan gratis, 5 ribu pasien. Operasi sunatang masa 500, pasien umum 5 ribu. Wali kota undang saya ke kantor dia. Mau ketemu saya jadi ajudannya datang bisa ibu ke kantor pak wali, mau undang ibu, mau kerjasama untuk kegiatan sosial, kemanusiaan. Oh boleh, saya pergi dengan suami menghadap ke wali kota. Wali kota ngomong, boleh kamu koordinir seluruh rumah sakit di Lampung untuk ulantau kota Bandar Lampung. Nanti rumah sakit semua dibawa kamu punya saya klinik. Saya ngomong seperti babak ngomong, kamu kerjakan kamu bisa, yang kamu tidak bisa akan saya kerjakan. Kita satu saya klinik kecil, tidak mungkin bisa melebihi ada rumah sakit besar, yang pemerintah, yang swasta juga Immanuel, Afen kan besar. Hospital yang besar. Hospital besar banyak. Kita satu saya klinik kecil kan. Tapi kena, apa yang babak ngomong, kita melakukan, kita mau, yang kita tidak bisa, babak bisa buktikan ke kita. Itu terjadi. Satu lagi, sudah selesai sama wali kota, sukses ya. Angkatan laut, ulantau angkatan laut, Lana Lampung. Maybe lah. Mereka undang juga. Suruh saya, boleh nggak ke pulau, satu pulau di Lampung itu pulau yang besar, banyak terdiri dari pulau kecil, itu terdapat laut lepas, di sana tidak ada puskesmas, dan penduduk sana adalah nelayang, banyak penyakit, kulit, dan juga banyak penyakit lain-lain yang tidak ada yang bisa ke sana berobat karena biayanya gede. Kita dari Lampung mau ke sana itu 4 jam naik kapal laut. Nah, kebetulan dia kenal, terus dia pakai kapal perannya itu 2 kasih kita pakai, dan diiringi, karena itu kalau ombak gede bisa bahaya, pol air juga, polisi air juga, 2 babak kirim. Untuk mendampingi kita, sama dokter, ada tim kita ada 50 ya, semuanya itu ke sana lancar. Mengobati sampai ratusan ada 300 lebih pasien di sana, dan mereka mengharapkan kita rutin ke sana untuk membantu sana. Kita sudah jalanin Psycline ini sudah 14 tahun, sampai hari ini apa yang kita lakukan itu selalu di-blessing babah. Karena kalau dari kemauan, dan unity, pentingnya unity juga. Kalau kita unity, sama-sama melakukan, sesuai itu semuanya bisa jalan dengan baik. Kita selain di dalam kota Bandar Lampung Psycline ini, setiap minggu juga kita ada buka melayani pasien di dalam kota, dan juga secara jauh, kita ada routing untuk melayani masyarakat di desa-desa yang tidak terjangkau oleh pemerintah. Kayak kita dari Psycline mau ke sana ada yang 3 jam, paling jauh kita ada yang 5 jam. Kita ke sana untuk pengobatan gratis di desa-desa, masyarakat sana membutuhkan karena puskesmas tidak ada di tempat itu. Jadi sebelum pergi kita survei, jadi sampai sudah merata ya, karena kita sudah lakukan itu, dan juga kita ada social care untuk Abam Becak, Setia Ido Fitri, Tukang Sokli, itu yang angkat-angkat sampah. Mereka sudah tahu kita membagikan ke mereka paket-paket, jadi setiap tahun kita kasih, cinta kasih, sembako, baju-baju, pakaian untuk mereka pakai Ido Fitri sama sembako. Seperti kita lihat babak kayak Marayana Sewa, jadi mereka di bulan puasa, kita 3 hari, kadang 3 hari, kadang 7 hari, kita memberi makan buka puasa, kasih makan gratis untuk masyarakat, dan kita juga untuk pendidikan itu, kita ada kayak human value, ada seminar-seminar, ke sekolah-sekolah, universiti, ada kita panggil guru-guru untuk adakan seminar. Sampai sekarang kita ada rencana untuk ke universitas yang terbesar di Lampung, nanti mungkin di tahun ini juga kumpul beberapa mau adakan lagi. Di tahun 2019, kebetulan setelah munas, saya dari Science Study Group Indonesia, meminta saya untuk bantu di bagian pengembangan, jadi sebagai ketua pengembangan di Science Study Group Indonesia, jadi saya perhatikan di Cimbabah pengembangan, saya cari desa, kebetulan di tahun 2019 juga, saya diangkat menjadi presiden Rotary Lampung, klub internasional di Lampung. Mereka, mungkin baba blessing, mereka punya dana ada 1,7 miliar lebih, dibawa saya jadi presiden, dana itu untuk Lampung, mungkin karena suami saya ngomong, suami saya sekarang dari Saita di Group Indonesia, sudah menunjuk saya membantu di bidang pengembangan. Saya harus kerja bagaimana, tolong suami bimbing saya. Tidak lama saya diminta tolong sama Rotary Club Internasional, sudah jadi presiden. Di tahun 2019 Juli, saya jadi presiden, uang ada keluar dari Rotary Internasional, 1,7 miliar, untuk buat saluran di desa-desa yang ada di Lampung. Contohnya, kita sudah bantu 4 desa, dengan panjang saluran kita bikin sesuai dana yang tersalurkan, 1,7 miliar, kita dapat 3 ribu lebih meter persegi di 4 desa. Mereka sangat, bilang sangat senang bahwa biasanya mereka tidak ada hasil. Dengan sekarang mereka sudah tanam, dengan kita membantu, dia bisa mencapai hasilnya, jadi meningkatkan mereka bisa makmur. Dalam tahun ini kita lakukan itu, mungkin tahun depan kita dapat lagi, kita mungkin bantu di education, membantu anak-anak yang mau kuliah gratis, dan dapat gaji, mungkin akan disalurkan ke Taiwan. Karena saya ada, dengan TG Mabak, kita membantu yang tidak mampu punya anak-anak, nanti dikirim ke Taiwan, dengan dana dibantu juga gratis, mereka kuliah, dan mereka kerja, nanti mau pulang juga tidak ada ikatan, mau kerja di sana dapat gaji, mau pulang Indonesia juga tidak apa-apa. Sampai S2 boleh di gratis. Jadi ada tak miracle yang berlaku dalam hidup? Banyak. Banyak miracle, tapi mungkin saya sebutin ada tiga saja boleh ya. Pertama, mengenai orang tua saya, bapak dan ibu saya. Bapak dan ibu saya itu belum pernah ke saya babak, belum ke Putaparti, ke tempat lain sudah pernah. Saya berdoa tiap hari, pagi malam, sama suami, tolong beri saya kesempatan, saya bisa membawa orang tua saya ke Putaparti, untuk menemui babak ya, karena saya mau orang tua saya bisa ketemu orang suci lah ya, babak yang saya anggap, saya pribadi anggap babak adalah awatar bagi saya. Babak mengizinkan, saya di tahun 2001, acara Waisak, papa mama saya ikut saya ke sana. Miracle-nya, papa saya orang tua, sudah umur 84 di saat tahun 2001, gitu bapak keluar, berdiri di hadapan papa saya, dan papa saya kan gak tahu apa-apa, jadi sebelah-sebelah ada orang dari Indonesia juga, om om om, cium kaki babak, papa saya kan namanya utut tua ya, 84 tahun, dibilang cium dia gimana, ada jubah kan, jadi papa saya secara lugunya, angkat jubah babak, sampai di lutut sini, menurut sebelah yang, kan bapak saya duduk di leng laki-laki kan, katanya om angkat sampai sini, babaknya senyum dia, dia papa saya, terus papa saya pegang, bukannya cium lagi, dia kan gak bisa cium udah tua, babak diem aja, senyum, pegang halus, kata papa saya, halus, bau harum, baunya harumnya melati, setelah itu, papa saya ngomong saya di hotel, saya seumur hidup sampai 80 tahun, tidak pernah merasakan kebahagiaan, kebahagiaan batin, seperti hari ini saya pegang kaki babak, maksudnya sampai itu, dan mencium harumnya melati di kaki babak, halus benar, jadi saya gak makampung, saya merasa kenyang, dengan puas, dengan kebahagiaan batin, ibu saya, waktu mau pergi, saya ajak pergi, dia ngomong, saya gak mungkin bisa duduk, duduk di itu, saya kan sakit ya, kaki sakit, ini sakit, saya ngomong mama, justru saya mau bawa mama pergi itu, mama ngomong langsung sama baba, baba pasti bisa nolong, mama bisa sembuh, asal mama yakin ya, ngomong sendiri sama baba, duduk aja ngomong, mama saya juga ikuti, apa yang saya ngomong, pulang satu minggu, saya dengan orang tua sana, pulang gitu, dia mau naik pesawat, dia ngomong, sampai hari ini, mama saya tidak udah merasa pingganya sakit, atau itu, atau kakinya sakit, sampai sekarang, mama saya masih ada di Bandung, sudah umur 88 tahun, rahigianya, mirai ke, saya pribadi, mirai ke, adalah saya, mau ke, Dalai Lama, mengunjungi Dalai Lama, kebetulan tahun itu, saya keluar negerinya, sudah memakai, banyak sekali duit, banyak sekali uang, untuk kita keluar negeri, tahun itu saya banyak keluar negeri, saya mau ngomong, mau ke Dalai Lama, dengan bantai wajah giri, baru pulang dari, dari luar negeri, seminggu harus berangkat lagi kan, saya berjapa sama baba, baba, saya tahun ini, pakai uang suami saya, banyak, saya mau pergi lagi, saya malu, sendiri malu, ngomong sama suami, tapi saya kepengen baba, bagaimana caranya, malam itu saya mimpi, baba itu, keluaring Vibuti, kasih makan di mulut saya, tapi Vibutinnya bukan halus, jadi kayak pasir, terus baba bles tiga kali, saya punya jidak, satu, dua, tiga, saya terbangun, saya ngomong sama suami saya, saya mimpi loh, baba begini, tapi saya gak ngomong, bilang saya mau ke Dalai Lama, saya berani ngomong, besoknya, suami saya ke proyek pulang, saya dapat proyek gede, dia ngomong gitu, wah, terus saya ngomong, saya telpon bantai wajah giri, suruh saya ke Dalai Lama, pergi aja, gak apa-apa, pergi aja, suami saya izinkan, jadi begitu, cinta kasihnya suami, ke kita, maksudnya saya sendiri merasa tidak enak, tapi suami mungkin, tau ya, cinta kasihnya, wah, kepingin saya pun, suami, izinkan dengan suami saya pribadi, bisa oke, saya pergi, padahal saya sendiri merasa, waduh, udah pakai uang suami, banyak bener ya, tidak senang hati, merasa sebagai istri, pergi, melulu pakai uang, tidak bisa cari uang, pakai suami, jadi rasanya suami ini luar biasa, suami yang blessing, suami blessing semuanya, karena bisa ini berarti saya, saya dalam hati sih belum ngomong ke suami, kayaknya Bapak, suami udah blessing saya, berarti saya bisa berangkat, tapi saya mau ngomong ke suami, berat, ayuh, gimana ngomongnya, tapi inilah suami, dengan kalau, dengan blessing suami, apa yang tidak bisa, semua bisa terjadi, tanpa kita tahu semuanya, jadi, selepas mengenal Bapak, saya Bapak, adakah transformasi, perubahan dalam hidup, setelah kenal Bapak, percaya diri saya, lebih, keyakinan saya, lebih, yakin, confidence, ya gitu ya, dibandingin dulu, sebelum saya kenal Bapak, saya suka ragu-ragu, dan tidak percaya, ya kayak, tidak ada satu penganggung hidup, sekarang dengan saya, sudah, yakin, dan dengan ajaran saya, dan, dengan kita banyak baca buku, wacana Bapak, keyakinan, keyakinan, dan keberanian, dan, kayaknya kita, ada satu, dikirimin vibrasi, power dari Bapak, untuk kita, melakukan sesuatu, dengan apa yang saya, cerita dari awal, bahwa, Bapak ngomong, kita, lakukan yang kamu bisa, yang kamu tidak bisa, nanti, Tuhan yang akan, melakukan, dengan keyakinan penuh saya itu, saya yakin, sampai hari ini, apa yang saya kerjakan, memang semuanya, dapat blessing suami, dan semuanya lancar, baik di sewa, di social care, di, di, medicare, dalam organisasi, semuanya berjalan dengan lancar, untuk kemanusiaan, atas blessing suami, Brother Rocky, dan, Brother Rocky, Brother Rocky, sudah, berkenal dengan, Sai Baba, agakkan lama juga, jadi, dalam, hidup, Brother Rocky, ada apa, boleh, share dengan kita, birka yang berlaku dalam kehidupan berdeki pertama saya kenal Sai Baba dari guru suci saya asing Cinarakita pada tahun 96 setelah kenal Sukong pertama kali dia ajak istri saya ke Putapati saya tidak diajak setelah tahun 2000 Sukong bilang kamu sudah bisa berangkat ke Baba dikasih tanggal kita berangkat pertama kali saya ke Yville kita berempat ke sana ke sana salah satu paspor dari kawan kami sisa 3 bulan kata petugas imigrasi paspor tinggal 3 bulan tidak bisa masuk hanya kita mohon melantung ngegayatri dengan Baba selan setengah jam kemudian mungkin atas Blesi Mbaba petugas imigrasi asing menginjinkan kawan kita ikut kita sama-sama ke Yville setelah ke Yville dua hari kemudian Sukong ada pesan memang kita harus ke Balaji di Rupati waktu kita berangkat ke sana kita pakai mobil satu kereta 4 orang dalam perjalanan kereta itu tiba-tiba berhenti bautnya copot bang hampir lepas dia rem mendadak kalau tidak ketemu samping itu jurang jadi pas kita berhenti kita lihat wah baut mobil tinggal baut mobil tinggal satu rem berhenti jadi kita turun wah kata supir esiden tidak bisa apa-apa kita harus nginap di gunung batu ini hanya kita berdoa ke Bapa Gaya Tri kita cari baut setelah supir cari baut itu kita kembali nyari lagi ketemu mungkin blessing Bapa baut itu kepasang satu masuk lagi jadi tinggal baut mobil tinggal dua kita pasang naik sampai ke atas berhasil supir bilang kita makan malam dia cari baut dulu ke bengkel sejak kemudian kembali akhirnya kita masuk ke Balaji Triropati dia bilang malam ini kita harus masuk kalau besok tidak bisa ramai sekali pas kita masuk ke dalam ketemu Sewadal ada polisi juga dia cut pakai senapan dia bilang kawan saya kan agak pendek satu dia bilang Japanese please silahkan jalan saya tengok ke belakang gak ada orang semua orang India dia bilang kita yang masuk akhirnya kita masuk polisi izinkan kita kita sampai depan Artar Triropati Balaji kita dipakai mahkota itu pengalaman pertama berapa yang oke siapa itu saya bapak darah gurus kita yang spiritual ya ajarannya universal ajarin kita mulai hari dengan kasih isi hari dengan kasih akhir akhir dengan kasih itulah jalan menuju ke Tuhan menurut saya pribadi saya bapak adalah awatar yang ajarannya universal yang dapat kita praktekkan dengan love all, sell all however, heart never untuk kehidupan kita sehari-hari dalam menjalankan misi kemanusiaan terima kasih terima kasih sampai jumpa lagi tiada kedamaian tanpa saibhajan tiada kedamaian tanpa saibhajan tanpa nama Tuhan tiada kebahagiaan tanpa nama Tuhan Terima kasih.